Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa rinilhaq liyuthirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya ayyuhal ladzina amanu attaqullah haqqa duqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taku rabbakumul lazi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawzaha wa basa minhuma rijalan kasira wa nisa'ah wa attaqullah allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayyuhal ladzina amanu attaqullah wa kulu qawlan syajidah yuslih lakum ma'ma lakum wa yukfir lakum zunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqada faza fawzan na'zimah alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang kita jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah SWT maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah maka kata Allah engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya mulai dari kita bangun tidur hingga kemudian tidur kembali semuanya penuh dengan nikmat dari Allah SWT terutama yang patut kita syukur adalah nikmat iman dan nikmat Islam nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad SAW serta nikmat Allah berikan kita kesehatan Allah berikan kita keluangan waktu Allah berikan kita kemudahan-kemudahan untuk beramal soleh semoga Allah jadikan nikmat-nikmat ini menjadi penghantar kita untuk semakin dekat kepada Allah SWT yang kedua salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW bestra keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia mengikuti sundah-sundah Nabi-Nya hingga yawmul kiamah dan kepada sahibul baik semoga berkah dan rahmat Allah selantiasa terlimpah kepada rumah dan penghuninya Bapak-Ibu sekalian rahimah ni wa rahimah kumallah InsyaAllah tidak sampai satu bulan ke depan kita akan bertemu dengan bulan yang kita nantikan bulan yang penuh dengan keberkahan bulan yang penuh dengan ampunan Allah SWT bulan yang setiap malamnya Allah bebaskan hamba-hamba yang Allah kehendaki dari siksa api neraka yang kemudian hamba-hamba ini akan mendapatkan dua kemenangan yaitu kemenangan ketika dia berbuka dan kemenangan ketika nanti bertemu dengan Allah SWT di jannahnya Allah di yawmul kiamah yaitu bulan suci Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan maka sudah selayaknya untuk kita mempersiapkan diri untuk kita berbekal agar ketika nanti bertemu dengan tamu yang agung ini kita menyambutnya dengan sukacita kita menyambutnya dengan adab-adab yang seharusnya dilakukan seorang mu'min ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan bulan yang kita berharap di dalamnya kita mendapatkan kesuksesan di dalam berpuasa kita bulan yang di dalamnya kita berharap bahwasannya Allah SWT akan menerima amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita tetapi zaman sekalian tidak semudah itu kita mungkin akan banyak yang menghadapi berbagai macam tantangan entah dari diri kita dari keluarga kita dari lingkungan kita dari tempat kerja kita atau mungkin di halayak rame di ruangan publik mungkin kita akan banyak menerima tantangan-tantangan di dalam berpuasa sehingga puasa kita ini tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum serta tidak berhubungan suami istri atau menahan syawat saja di siang hari tapi puasa kita sudah selayaknya menjadi puasa yang menyadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya kalau itu yang kita bisa raih kalau itu yang bisa kita dapatkan maka insya Allah kita akan mendapatkan sebagaimana yang Allah SWT sebutkan buah ujung hasil dari puasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa itulah yang diharapkan oleh Allah SWT seorang hamba menjadi orang yang sukses orang yang berhasil ketika dia mengarungi indahnya amal-amal di bulan puasa karena ada sebagian orang yang mungkin merasa berat untuk melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan mungkin dia banyak melakukan hal-hal yang sia-sia sehingga kemudian waktunya habis hanya untuk mengurusi urusan dunia hanya untuk mengurusi pekerjaannya tanpa dia fokus sedikit pun kepada yang namanya nilai-nilai amal di dalam bulan puasa lalu bagaimana kiat-kiat yang disampaikan oleh para alim ulama kita agar kita bisa mencapai kesuksesan ketika menjalani ibadah puasa Ramadan di tahun ini yang pertama jangan sekalian berdoa lah kepada Allah SWT karena doa adalah senjatanya kaum mu'min doa akan memberikan sugesti besar kepada diri kita apa yang kita panjatkan kepada Allah itulah yang kemudian meng-sugesti kita itulah yang kemudian memotivasi diri kita maka dikatakan oleh orang-orang terdahulu sebagaimana dikatakan ala mu'ala bin al-fadl rahimahullah seorang tabi'ut tabi'in beliau mengatakan kanu yada'una allaha sitta ta'ashhur ayyuballagohum syahra Ramadan dahulu orang-orang soleh para sahabat, para tabi'in mereka berdoa selama 6 bulan berturut-turut sebelum datangnya bulan Ramadan agar mereka dipertemukan dengan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan summa yada'una allaha sitta ta'ashhur ayyata qabbalahum minhum tungguin setelah Ramadan masuk di bulan sawal setelah hari raya idul fitri mereka kembali berdoa 6 bulan ke depan yaitu apa doanya? agar amal selama bulan kuasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala bagaimana keterikatan hati-hati para orang-orang soleh terdahulu mereka senantiasa terikat dengan Ramadan 6 bulan yang lalu mereka berdoa sampai datangnya Ramadan agar dipertemukan dengan Ramadan setelah bertemu dengan Ramadan menjalani hari-harinya Ramadan setelah itu lewat Ramadan mereka berdoa kembali 6 bulan ke depan untuk agar amal-amal mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita boleh banyak berdoa atau dengan lafal doa-doa yang macam-macam karena Nabi SAW tidak memberikan kita arahan bagaimana doa yang seharusnya kita panjatkan tetapi seorang tabiin yaitu Yahya bin Abi Kasir mengatakan dahulu para sahabat Nabi SAW ketika datang Ramadan mereka berdoa apa-apa doa mereka Allahumma salimni ila Ramadan Ya Allah sampaikan aku hantarkan aku untuk bertemu dengan Ramadan wa salimli Ramadan dan sampaikan Ramadan itu kepadaku wa ta'ala mu minni mutakobbalan dan selamatkan amal-amalku selama bulan Ramadan ini doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh terdahulu yaitu para sahabat yang dikatakan oleh Yahya bin Abi Kasir seorang tabiin jadi intinya mintalah doa mohonlah pada Allah panjatkan pada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan kemudian agar amal-amal kita selama Ramadan diterima oleh Allah s.w.t maka doa ini pengaruhnya besar doa itu pengaruhnya kuat pada diri seorang mu'min dia akan bisa memotivasi dirinya untuk meraih apa yang dia mintakan kan tidak mungkin dia minta untuk kebaikan tapi dia tidak mencari wasilah-wasilah menuju kebaikan tersebut ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan sampaikan Ramadan kepada aku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan tapi dia enggak beramal di bulan Ramadan bagaimana bisa seorang hamba seperti itu maka tidak mungkin maka dengan doa itu memotivasi secara tidak langsung dirinya agar berbuat apa yang seperti yang dia mintakan pada Allah dengan doa itu kemudian dia mohon agar dikabulkan kemudian yang kedua bergembiralah karena termasuk adab dalam menghadapi puasa Ramadan adalah seorang mu'min seharusnya bergembira karena disana ada dua kelompok manusia dalam bersikap ketika bertemu dengan Ramadan yang pertama dia bergembira karena dia telah menanam kebaikan-kebaikan sebelum datangnya Ramadan dikatakan oleh para ulama terdahulu Rojab itu bulan untuk mulai menanam kebaikan-kebaikan Syakban itu kita sekarang ada diatasnya itu bulan untuk menyirami kebaikan yang sudah kita tanam di bulan Rojab maka mengapa Nabi SAW banyak berpuasa selama di bulan Syakban Nabi SAW paling banyak puasa sebagian besar hari-harinya selain bulan Ramadan adalah di bulan Syakban jadi boleh kita berpuasa Senin-Kemis berpuasa acat dua hari puasa dua hari enggak puasa boleh saja tidak dikhususkan dengan hari-hari yang khusus boleh karena Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Syakban karena tidak boleh puasa penuh itu selama satu bulan kecuali Ramadan maka Nabi SAW ketika berpuasa seperti ini Usama bin Zaid Raja Allah'an bertanya pada Nabi SAW Ya Rasulullah saya lihat Anda kok banyak puasa di bulan Syakban mengapa? kata Nabi SAW bulan Syakban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia manusia banyak sekali lalai dengan Syakban ini ingatnya dia apa? di Rojab langsung loncat Ramadan terbukti Syakban enggak banyak yang reken fokusnya di Rojab Syakban seolah-olah siap-siap banyak makan banyak kuliner banyak pergi-pergi supaya kalau Ramadan enggak kaget kalau enggak banyak-banyak pergi enggak banyak-banyak makan di bulan Syakban ke Moro-Moro Poso kaget sehingga kemudian Syakban ini kata Nabi SAW banyak dilupakan manusia dan di bulan Syakban itu amal-amal itu diangkat pada Allah SWT jadi amal itu ada yang diangkat harian ada yang pekanan ada yang tahunan sebulan sekali diangkat yang pekanan apa? di hari Senin dan di hari Kamis tahunannya apa? di bulan Syakban maka kata Nabi SAW aku suka jika amalku itu terangkat aku dalam posisi berpuasa itu alasan Nabi SAW mengapa beliau banyak-memperbanyak puasa di bulan Syakban selain itu kata para ulama sebagaimana dikatakan Ibn Roja Palhambali puasa di bulan Syakban itu ibarat kobliyahnya puasa Ramadan sementara puasa Syawal itu bakdianya puasa Ramadan layaknya sholat fardu ada kobliyah, ada bakdia sehingga seseorang itu punya kesiapan mental bayangkan kalau dia nggak pernah puasa sama sekali tahu-tahu langsung sahur boleh jadi dia pagi hari sarapan kenapa? nggak pernah puasa masalahnya lupa dia makan enak saja ternyata sudah puasa hari ini sampai lupa sampai dia tidak perhatian kalau ini sudah mulai puasa padahal di grup-grup WA sudah banyak hitungan mundur ke belakang 30 hari insya Allah puasa begitu seterusnya itu pun juga kadang-kadang tidak jadi perhatian kita jadi ada kelompok manusia yang bergembira dengan datangnya bulan puasa yang kedua orang yang merasa kecil hatinya yang merasa sempit hatinya karena datangnya bulan puasa mengapa mereka menjadi sesak dadanya ketika puasa datang mengapa mereka merasa kecil hatinya ketika Ramadan datang ya karena kebiasaan-kebiasaan buruk mereka seolah-olah terhalang dia mau senang-senang kok nggak boleh dia mau makan kok nggak boleh di siang hari padahal ini kesukaan dia kenapa dia tidak pernah membiasakan kebaikan-kebaikan sebelum datangnya Ramadan maka ada satu kaedah yang dikatakan oleh para alim ulama seseorang itu kalau terpapar sesuatu yang sama terus maka resistensinya terhadap sesuatu menjadi lemah seseorang kalau sering melihat hal-hal yang maksiat maka maksiat itu bagi dirinya bukan lagi sebuah hal yang tabu tapi biasa lama-lama mungkin pertama mungkin dia istighfar bertaubat lihat yang kedua kalinya istighfar sambil ngelirik sedikit ketiga kalinya dia lihat terus mungkin istighfarnya lupa malah dipelototi karena ini terus-menerus jadi terbiasa orang tidak pernah orang sering melihat orang-orang yang tidak memakai hijab ya mohon maaf itu boleh jadi dia dalam pikirannya ketika ada orang pakai hijab kok aneh kenapa yang diada di penaknya orang nggak pakai hijab dan biasa di mata dia ini yang dikatakan oleh alim ulama orang kalau terpapar sesuatu terus-terusan maka hatinya menjadi tidak ada sensitivitas radarnya hilang orang kalau terbiasa dengan kebaikan-kebaikan maka kebaikan ini menjadi biasa bagi dirinya tapi yang bahaya itu kalau keburukan itu yang datang kemaksiatan yang datang menjadi kemaksiatan dan keburukan itu hal yang biasa bagi dirinya tidak dianggap sebagai suatu salah ini waduh saya berdosa enggak pernah terpikir dalam benaknya kenapa? kebiasaan terbiasa dia berkata jorok berbicara kasar lesannya senantiasa mengumpat ya kebiasaan dia enggak menganggap dosa itu lesan itu kenapa? ya terbiasa masalahnya nah ini yang kemudian ada dua golongan manusia maka kita berharap menjadi orang yang pertama tadi yaitu golongan orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan yang ketiga bagaimana kita bisa sukses selama bulan Ramadan pelak insyaallah ta'ala jika Allah panjangkan umur kita dan kita berharap seperti itu yaitu segera meninggalkan dosa dan maksia segera secepat mungkin dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau yang masih kita lakukan ayo segera kita tinggalkan sedikit demi sedikit mumpung Ramadan belum datang apa hubungannya Ustaz? Ramadan, puasa, maksia, dosa ditinggalkan apa hubungannya? kata Nabi SAW dalam hadis riwatir mizi dengan sanat Hasan sesungguhnya jika seorang hamba berbuat dosa satu saja maksiat maka Allah akan berikan dalam hatinya itu bekas berupa nokta hitam diberikan bekas setiap dosa dia lakukan ada bekas hitam bekas hitam, begitu seterusnya maka kata Nabi SAW kalau dia tinggalkan dosa itu dia beristighfar mohon ampun pada Allah dia bertopat mohon tawpat pada Allah dari dosa-dosa dia maka Allah akan kerik hitam itu menjadi bersih kembali hatinya tetapi kata Nabi SAW tapi jika dia ulang dosa itu dia tambah dosa baru dia tidak istighfar dia tidak tinggalkan maka hatinya semakin keras keras-keras hingga kemudian menjadi hitam legam yang sama sekali tidak memancarkan cahaya kebaikan dalam hatinya kata Ibn al-Fayyim al-Zawzi cahaya Allah ilmu Allah itu cahaya kemaksiatan itu zulman kegelapan dan di dalam hati seorang hamba tidak akan mungkin terkumpul antara kegelapan dengan cahaya terang antara gelap sama terang tidak akan mungkin kumpul pasti misah maka potensi besar mana antara kegelapan dengan cahaya ya hati itu yang akan bisa merasakan pemiliknya akan bisa merasakan kok banyak kegelapannya ya tinggalkan jangan dipelihara jangan dikembangbiakan kita yang memiliki peran agar dosa itu gelap itu jauh dari hati kita yang ada ada apa terang benerangnya cahaya dari Allah SWT maka ini akibatnya kalau kita jelang-jelang Ramadan atau jauh-jauh sebelum Ramadan kita tidak banyak tinggalkan dosa lalu apa hubungannya maka dikatakan oleh para alim ulama sebagaimana dikatakan Ibn Al-Qayyim Al-Zawzi dampak dari maksiat dampak dari dosa dari sekian puluh dampak ada di kitabnya beliau di Adda Waddawa itu beliau bawakan di bab yang kedua tentang dampak mudorot dari dosa dan maksiat beliau sebutkan puluhan dampak tidak cuma satu dua puluhan dampak baik dari segi fisik maupun yang lebih bahaya lagi adalah sakitnya hati kita maka apa kata beliau Ibn Al-Qayyim salah satu diantara yang terkait dengan Ramadan itu adalah tasbitu anit to'a wal ikda wal ik'adu anha maksiat dosa menjadi penghambat pemilik hati itu untuk melakukan ketaatan dan dia tidak suka taat pada Allah SWT lihat betapa bahayanya maksiat dan dosa membuat hati membuat pelakunya ini menjadi benci dengan ketaatan dan menghambat dirinya untuk ketaatan padahal bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ketaatan itu kan aneh kemudian kalau dia ada di musim-musim ketaatan musim panen kebaikan kok dia tidak banyak melakukan kebaikan apa sebabnya karena sebelumnya dia tidak banyak tobat karena sebelumnya dia tidak banyak ninggalkan dosa yang terus dia lakukan sehingga kemudian dia mau sholat taraweh berat alasan sibuk pulang kerja capek mau baca Quran alasan ini dan itu mau baca ini mau infak berat hartanya terus dihambat karena apa maksiat dosa maksiat itu besar pengaruhnya membuat hati yang terang menjadi gelap membuat wajah fisik yang yang aslinya bagus menjadi buruk iblis itu kata itu awalnya itu bentuknya indah baik dari segi fisiknya maupun hatinya tapi karena dia bermaksiat pada Allah sendiri lebih baik daripada Nabi Adam tidak mau sucut kepada Nabi Adam kemudian hasad pada kemuliaan Nabi Adam kemudian Allah rubah fisiknya iblis sak keturunannya menjadi bentuk yang buruk baik dari segi fisik maupun hatinya coba kita lihat setan mana yang ganteng dan cantiknya ada setan buruk semua kalau ada satu setan yang cantik dan ganteng maka iblis pasti akan protes kenapa saya diciptakan buruk kok ada anak buahku kok jadi cantik sama ganteng pasti gak mungkin dan orang pasti lari dari yang namanya setan karena penampakannya pasti buruk itulah Allah rubah kebaikan menurut keburukan karena sebab dosa yang dilakukan maka kita berharap di bulan Ramadan nanti kita Allah mudahkan untuk beramal sholah karena jangan pernah kita menimbang memilah ini kan dosa kecil kan gak apa-apa istifar selesai jangan pernah meremehkan namanya dosa kecil kita dinasihati oleh Bilal bin Said rahimahullah salah satu murid seniornya Ibnu Abbas r.a.w. Said bin Bilal bin Said mengatakan la tangdur ila siguril ma'siyyah walaki ningdur man'asaitah jangan engkau memandang besar kecilnya dosa yang engkau lakukan tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat ketika kita bermaksiat yang kecil kepada Allah subhanahu wa ta'ala dosa besar kita lakukan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan dipilah-pilah wah ini dosa kecil gak apa-apa jangan ini akan membuat hati kita menjadi menjadi gelap kemudian yang keempat pastikan makanan dan minuman yang kita santap yang kita jadikan menu berbuka menu sahur anak istri kita adalah dari harta yang halal pastikan betul jangan sampai kita bisa menahan rasa lapar kita haus kita kita gak makan padahal makanan tersedia di meja minuman tinggal ngambil tapi kita tahan kenapa lagi buasa nah kok giliran berbuka dia berbuka dengan yang haram kan sangat aneh dia bisa nahan gak makan seharian kok ketika berbuka dia nyantap hal yang Allah haramkan baik dari segi zat makanannya dan minumannya atau dari cara memperolehnya karena keharaman makanan dan minuman itu ada dua jalan kata para alim ulama satu zatnya yaitu bendanya sendiri itu sudah haram baik makanan atau minuman yang kedua cara memperolehnya makanannya minumannya halal dijual banyak tetapi cara memperolehnya diperoleh dengan cara yang haram maka jadilah kemudian itu menjadi hal yang Allah haramkan maka pastikan betul yang saya sekalian sebagai kepala keluarga mencari nafkah usahakan dan pastikan betul makanan yang dibuat untuk berbuka keluarga kita sahur keluarga kita adalah Allah halalkan jangan pernah nyerempet-nyerempet yang haram tidak akan berkah harta kita gak akan berkah kemudian yang kelima perkuat keikhlasan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala semakin ikhlas seseorang maka pahalanya semakin besar karena pahalanya itu bertingkat sesuai dengan kadar keikhlasan masing-masing orang ketika Allah berfirman dalam surah al-baqarah ayat 261 terkait tentang keutamaan bersodakoh di akhir ayat Allah menyebutkan wallahu yudhaifu limai yasa al-baqarah 261 di awal ayat itu Allah sebutkan tentang keutamaan sodakoh terus pahalanya siapa kemudian Allah tutup wallahu yudhaifu limai yasa Allah melebihkan bagi siapa yang Allah kehendaki ganjarannya berapa di awal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kebaikan sodakoh yang kita berikan pada jalan yang benar itu Allah lipat gandakan 10-700 kelipatannya tapi Allah tambahkan yudhaifu limai yasa Allah lebihkan lebih dari 700 bagi siapa yang Allah kehendaki artinya bisa lebih dari 700 jama-jama kata Imam Ibn Qasir ketika menafsirkan al-baqarah 261 ini mengapa Allah melebihkan siapa yang Allah kehendaki apa yang menjadi latar belakang yaitu keikhlasan orang tersebut semakin ikhlas dalam beramal pahalanya semakin besar contoh seperti orang sholat sholat itu kata Nabi sholat seseorang akan mendapatkan pahala sholat seper-sepuluh bagian seper-sebilan seper-delapan seper-tujuh seper-enam seper-lima seper-empat seper-tiga seper-dua satu utuh itu sulit apa yang membedakan kan sama-sama sholat imamnya satu dari Allah wa'abar sampai salam sama-sama gerakannya ternyata karena ikhlasnya seseorang khusuknya berbeda-beda jadi betul satu soft bareng gerakannya imam tapi pahala masing-masing orang berbeda-beda tidak sama kenapa tidak sama karena khusuknya berbeda yang satu bisa khusuk yang satu masih ngelampian mikir jemuran yang belum diambili karena musim hujan mikir kerjaan yang belum kelar banyak sekali yang dipikir kemudian ikhlas khusukannya berkurang beda dengan orang sebelahnya yang tidak mikir apa-apa fokus fokus sama Allah fokus sama Allah ini berbeda betul sama gerakannya sama rokaatnya tapi pahalanya berbeda itu contoh dan di banyak amal juga seperti itu jadi perkuat keikhlasan kita hanya untuk Allah jangan puasa itu karena mengikuti tren trennya apa sekarang trennya lagi woso puasa Ramadan itu orang gak makan gak minum gak makan gak minum juga ini tren ini puasa yang ikuti tren bukan karena ikhlas pada Allah yang keenam jadikan puasa itu adalah media untuk merubah pola pikir dan pola hidup kita jadikan Ramadan bulan untuk mentraining pola pikir kita dan pola hidup kita mengapa harus demikian coba coba kita lihat gambaran selama sesiang hari bulan puasa apa yang ada di benak kita makanan-makanan yang menggugah selera nanti kalau pas menu dibuka puasa minuman-minuman yang kira-kira apa ya yang menyegarkan nanti kalau bulan puasa yang gelas-gelas yang bikin kemeringet gitu loh kira-kira apa gitu hingga kemudian para suami ngasih belanja para istri bu masakan ini dan itu nanti buka puasanya minum ini dan itu makannya ini dan itu diangan-angan jadi rancang bahkan menu satu hari puasa hari kedua udah dirancang kayak prasmanan catering coba ketika pas maghrib kalau pas maghrib berkumandang adan jangan sama jangan salah membedakan antara adanya maghrib dengan adanya duhur ya nanti dikira adan duhur adan maghrib oh beduk beduk maghrib karena adanya sama persisnya antara adanya duhur sama maghrib itu sama jadi jangan paling keliru mengundang poso beduk anak-anak itu latihan pas puasa pas datang adan apa yang kita lakukan cukupkah kita minum satu gelas purma tiga cukup tidak cukup apa tidak langsung bisa sholat makin apa tidak apa langsung itu disantap semua kolak es belewa es degan yang namanya makanan soto semua apa langsung disantap bahkan terkadang yang kita masak yang istri kita masak di meja masih sisa semua yang kita angan-angankan sesiang hari ternyata tidak seindah harapan kita untuk kita santap ketika pas buka puasa ternyata hanya cukup satu gelas sama kurma tiga selesai kita bisa sholat maghrib kemah bahkan kadang makan pak kadang bisa nunda kadang ada orang nanti aja makannya habis taweh padahal itu susah dipis jangan-angan sesiang hari nanti saya makan ini makan itu apa yang bisa kita ambil dari kisah ini atau dari gambaran seperti ini ternyata seorang hamba itu akan selalu dihadapkan pada keadaan setiap kali berbuka puasa tentang tiga hal ketika pas maghrib kita selalu dihadapkan pada tiga keadaan apa keadaan pertama ambisi ambisi untuk menyantap seluruh makanan yang kita angan-angankan yang dimasak sama istri kita yang kedua kita dihadapkan tentang kemampuan untuk menyantap makanannya jadi ada angan-angan ada ambisi saya pengen ini saya pengen itu yang kedua kita dibenturkan dengan kemampuan kita habis enggak makanan itu bisa enggak kita habiskan yang ketiga kebutuhan sejati kita kebutuhan sejati kita berapa sepiring dua piring cukup artinya setiap kali kita buka puasa maghrib itu kita senang-senang akan dihadapkan pada tiga hal ini ambisi ingin ngabisin makanan kemudian yang kedua itu kemampuan diri kita dan yang ketiga adalah kebutuhan apa yang seharusnya kita makan karena perutnya seorang mu'min itu ada tiga bagian satu untuk makanan satu bagian untuk air satu bagian untuk udara kalau lebih dari salah satunya pasti akan mengalami yang namanya kuarken sesak nafas tidak bisa gerak mau sholat aras-arasan kenapa karena lambungnya terisi lebih dari kapasitas yang seharusnya dia isi sepertiga untuk makanan sepertiga untuk minum sepertiga kasih untuk udara jangan diisi udaranya diambil untuk makanan susah gerak susah mau makan ketika sujud keluar makanan muntah kenapa keluarkan kalau setiap puasa romadhon datang maghrib kita senang berpikir iya ternyata saya makan cukup ternyata bahkan belum lagi dapat kiriman dari tetangga belum lagi dapat kiriman takjil dari musjid bawa dari musjid ketika maghriban makanan mau kata orang jawa di meja makan apa yang dilakukan istri kita masuk lemari kulkas tiga hari paling ujung-ujungnya masuk ke tempat sampah kenapa kita tidak berpikir seperti itu setiap kali datang ramadhon dan ramadhon sudah kita lalui sekian puluh tahun kalau pola pikir seperti itu kita bisa ubah satu kasus tentang bagaimana kita bisa sukses ramadhon akan bisa tercapai terapkan dalam kehidupan kita sehari saya mau marah apa manfaatnya marah tahan emosi tahan marah kita saya mau ini itu tahan dulu berpikir ulang ini sekedar hobi apa memang saya butuh atau memang ini hanya cuma ambisi saya kalau cuma hobi ngabisin-ngabisin uang orang kalau sudah kadung hobi itu tidak memikir budgetnya berapa dari yang pokok itu bisa lebih dari apa yang yang dia keluarkan kalau sedang ikuti hobi contoh hobi modif motor motornya harganya 15 di modif bisa jadi 30 on the deal yang harus dia keluarkan kenapa harus kadung hobi tidak berpikir ulang apa yang harus dia lakukan coba kalau puasa ini kita jadikan seperti ini setiap kali kita puasa saya butuhnya cuma ini untuk apa banyak-banyak karena pola pikir orang sehingga membuat ibu-ibu itu pada ingin masak yang enak-enak itu kan gini penuh harian poso muncul pas buku doai pola pikir seperti itu yang kemudian membuat budget yang seharusnya rendah menjadi tinggi saya tanya para ibu budgetnya kalau bulan Ramadan tambah naik standar apa turun tambah naik minta tambahan tetap seperti bulan-bulan kemarin atau separuhnya mana biasanya gimana tambah naik biasanya iya tambah naik pada makan kita sejatinya cuma dua buka puasa sama sahur buka puasa itu makan siang yang ditarik sama sore sahurnya itu pagi yang dimajukan cuma dua tapi ternyata budget di bulan puasa itu naik drastis yang beli inilah yang gorengan yang cemilan ini yang harus yang seger-seger seolah-olah menu-menu itu menjadi menu wajib ketika datang bulan puasa ini kita coba untuk merubah cara pikir seperti ini insya Allah akan banyak manfaatnya kita bisa meredam ambisi kita keinginan-keinginan duniawi bisa kita redam dan ini banyak manfaat dalam kehidupan kita yang ketujuh jadikan puasa untuk semakin kita taat pada syariat Allah subhanahu wa ta'ala jadikan puasa Ramadan menjadi sarana untuk kita semakin taat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala coba dari zaman dahulu sejak zaman Nabi sallallahu wa ta'ala berpuasa di segala penjuru belahan dunia baik yang mataharinya normal kayak kita atau yang panasnya lebih panjang atau yang lebih pendek kira-kira ada enggak yang protes kalau malam hari itu kenapa kok enggak puasa kok siangnya puasa ada yang protes enggak ada yang protes dari sejak zaman yang Rasulullah sallallahu sampai saat ini enggak ada yang protes kenapa kalau puasa kok sampai jam segini yang mataharinya lebih dari 12 jam enggak protes yang mereka jalani baru berbuka puasa maghrib terawes sebentar tahu-tahu sudah subuh sahur puasa lagi mereka enggak pernah protes kalau ini terus kita tanamkan dalam hati kita bahwasannya sejak dulu saya enggak pernah protes puasa Ramadan sejak dulu saya enggak pernah protes kalau siang hari puasa enggak makan malamnya boleh makan saya enggak pernah protes lalu mengapa untuk syariat Allah yang lain kita enggak terapkan seperti itu ada syariat hijab banyak yang protes dengan alasan enggak modis alasan kepanasan alasan tidak indah wadilah syariat Allah yang sama pula dengan puasa apa bedanya enggak ada bedanya syariat Allah sama semua mengapa kita tidak mengimani semua syariat Allah subhanahu wa ta'ala walaupun mungkin kita tidak mampu untuk melakukannya tapi iman jangan merasa berat karena kalau kita berat Allah akan semakin memperberat hati kita untuk menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala Allah melarang kita untuk korupsi kok berat sih rasanya enggak korupsi kok cari yang haram saja susah apalagi yang halal hingga kemudian semua diembat di kantornya istrinya meracuk terus soalnya ya kertas bundelan-bundelan kuitansi suaminya tergelitik kemudian diambillah hal-hal yang bisa diambil dimaraab dan seterusnya kenapa dia enggak taat sama Allah subhanahu wa ta'ala dia taat untuk puasa tapi kenapa syaratnya Allah yang lain dia sulit untuk melakukan itu coba terapkan dalam syarat Allah yang lain insya Allah jadi ringan karena tidak ada pembiasaan pada diri kita tidak ada pembiasaan dalam diri kita yang terakhir yang ke delapan agar kita bisa sukses selama bulan puasa maka benar-benarlah berpuasa hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala berpuasa bukan karena kita ini sedang sakit sehingga kita tidak makan di siang hari kita berpuasa itu bukan karena kita tidak selera sama minuman yang ada di siang hari kita puasa bukan karena kita tidak mampu beli makanan tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ini pun juga terapkan pada perilaku amal ibadah yang lain saya beramal karena Allah saya sholat karena Allah saya shodako karena Allah saya berbuat iksan pada tetangga karena Allah saya birul walidain pada orang tua bakti karena Allah saya berbuat baik pada istri bermu'amalah baik nama istri sama anak-anak karena Allah memerintahkan seorang istri taat sama suaminya karena Allah bukan karena takut sebulan ramadhan masalah masalahnya sudah kita lewat sekian puluh tahun ramadhan kita hanya sekedar gak makan gak minum menahan sahabat di siang hari saja gak dimanai itu yang namanya nilai-nilai puasa nilai-nilai bagaimana bisa merubah pola pikir pola dalam kita mengambil sikap dan seterusnya maka mudah-mudahan sedikit delapan poin ini dari sekian banyak poin mungkin wakili dari apa yang ingin kita upayakan selama bulan ramadhan agar ramadhan ini adalah ramadhan yang paling sukses dan terus sukses selanjutnya karena harapan kita sebagaimana yang Allah inginkan menjadi orang-orang yang bertakwa dan takwa itu adalah bekal kita sebaik-baiknya bertemu dengan Allah SWT demikian jamaah sekalian rahimah baik yang hadir di kajian ini maupun yang menyimak secara online mudah-mudahan bisa kita ambil iburoh faidah dan hikmah dari apa yang kita sampaikan terkait dengan bulan ramadhan dan saya tambahkan satu lagi mari kita pelajari ilmu tentang ramadhan seluk beluknya fikihnya dalam bahasa lain fikihnya ramadhan silahkan dipelajari karena ramadhan datang setahun sekali maka boleh jadi ada lupa-lupa dikit maka pelajarilah ada banyak buku ada banyak media yang bisa kita gunakan untuk belajar tidak tahu silahkan bertanya kepada orang yang paham maka insyaallah kita akan bisa melalui ramadhan ini dengan baik demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mau amat selamat menikmati